PEMPRO Untuk memantau bagaimana sebenarnya penegakan HAM di negara ini Salah satu contohnya itu adalah bagaimana seorang Ahok berinstrument dengan cara melanggar HAM Dan Komisioner HAM mengatakan itu ada pelanggaran Tidak ada jalan lain Pak Abbas kecuali merekomendasikan bahwa HAM harus merekomendasikan Kepada pimpinan tinggi negara ini dan kepada lembaga eksekutif legislatif Misalnya kepada Presiden, kepada DPR bahwa ada Gubernur yang melanggar HAM secara sengaja Jadi saya berharap Pak agar Komnas HAM nanti mendampingi kami akan datang bertemu Bapak Mari kita bersama-sama Pak ke DPR RI ke Presiden untuk supaya diambil tindakan tegas Bagaimana mungkin sebagai anggota HAM, sebagai Komisioner HAM Bapak tidak bisa masuk ke dalam Pak Hafid, ini langsung ditanggapi tuh, sudah diajak oleh Mas Rasman ya Pak Hafid Ke Gubernur Ahok, itu saya menyampaikan juga ke Presiden, ke Kementerian Terkait, DPR Kita bersama-sama Pak, kita bersama-sama Pak, kita bersama-sama Pak Di depannya Bapak Ya, Pak Tunggu, setuju, setuju Karena ini kan, kalau ini dibiarkan tampak kepartian pada rakyat ini di kota Untuk peroleh pang-pangnya, ini dapat bawa kementerian internasional Belum ditangkep maksudnya Enggak maksudnya ini akan diajak oleh Mas Rasman atau di, apa ya Bareng-bareng gitu ya Mas Rasman ya Untuk langsung mengadap kepada pimpinan negara begitu Pak Boleh, boleh, boleh Dibiasakan ya, apanya ya, membuat evaluasi tertulis Versi Komnas HAM Dan itu oleh lembaga Pak Hafid dari tadi itu mensayasayakan Komnas HAM Ya kan, mestinya lembaga Komnas HAM bukan saya-saya Ini kan kebiasaan dari PNS yang dituruh oleh Komnas HAM Enggak boleh, jangan Pak, jangan bersayasaya Komnas HAM itu membuat evaluasi Disampaikan kepada lembaga berwenang Di mana tadi Pak Rasman mengatakan siap bersama-sama Bukan begitu, mestinya kan Tapi memang langkah apa sih bisa dilakukan sebenarnya Mas Rasman Dengan menghadapkan seperti ini Gampang sekali nih, kalau sudah Komnas HAM Mengambil tindakan secara institusi formal Mereka mengeluarkan rekomendasi Terus kita mengatakan ada pelanggar HAM Wah mau tidak mau, pimpinan tertinggi negara Dan dunia akan melihat ini Ini kok dilihat dari proses yang telah berlangsung sampai sejauh ini Tampaknya ini kan sebuah rencana yang memang sudah dipikirkan cukup matang Begitu langkah-langkahnya Nah Anda bagaimana menghadapi kira-kira dari sisi kementerian Maupun pemerintahan yang ada Saya bersyukur sekali bahwa komisioner Pak Abbas secara pribadi tadi ya Saya berharap ini lembaga Sekali lagi kalau pribadi tidak kuat Kalau person tidak kuat Ya, kita berharap ada rekomendasi Bila perlu kami datang lagi, kita sama-sama Nah saya memang meyakini bahwa ada pelanggaran HAM Yang kedua, ini sedang ada PT UN besok Jam 9.30 Besok rencananya BCUM PT 9.30 kami sudah dipanggil untuk besok Sudah dipanggil Nah kalau memang ada pelanggaran lagi Nah ini kan kuat Artinya komprehensif sudah Ada pelanggaran hukum, ada pelanggaran hak asasi manusia Saya kira Ahok akan bertanggung jawab Nah saya katakan kepada Ahok Anda akan dicatat oleh sejarah Dan pemimpin diktator sekuat apapun di dunia Pasti tenggelang Itu jelas sejarah itu Jangan dikira dia kuat Ya, ini maksudnya kan Ini untuk ke depan ya Yang pertama kan dulu Kita berkali-kali bertemu Untuk ini bertahap Bukannya ditunda Tapi bertahap Yang namanya tempat sarang WTS Diselesaikan Dan didata orang-orangnya Ya kan Lalu untuk dikembangkan profesi lain Di luar dari pekerjaannya sekarang Kemudian berikut itu adalah Ditata mereka yang punya KK dan KTP DKI Untuk diatur pemindahannya Dan satu lagi yang memiliki surat Ataupun Ya itu dia Itu mengenai tanah Itu ada pesawat hukum disitu Itu ada pesawat hukum Karena itu pekerjaan dari BPN Yang mengorbankan rakyat kan Nah jadi ada masalah-masalah yang secara bertahap Karena keramat tunggak juga bertahap Oke tapi ini sebenarnya dari sisi tujuan Tidak ada masalah Tapi caranya saja Jadi Petahapannya tidak ada Tidak terlihat Terlalu terburu-buru Saya kurang begitu tahu Ya memang tidak tahapan Ini kan Serentakan Spontanitas Ya serentak saja Kalau dia Sebagai seorang pemimpin Kan Mbak Bini pernah di PRRI Saya juga pernah di DPRD ya Kan ada perencanaan Kalaupun ini program Katakanlah prioritas Ini tidak dianggarkan Sama sekali Tidak ada dianggarkan Kan di APBD 2016 Lalu kemudian Ini ujuk-ujuk gitu ya Nah lalu serta-merta Saya tidak bisa bayangkan Pak Abbas Sebagai anggota Komnas HAM Kemudian mau datang Tidak dikasih masuk Pak Kalau menyelamatkan diri Bapak Tidak bisa Pak Bagaimana dengan rakyat Pak Ini bingung juga saya Padahal saya datang Maaf ini Pak Saya kritisi Karena saya kemarin Mereka coba hal lagi Saya bilang Saya lawyernya Siap Pak Langsung diantar saya Langsung masuk gitu ya Kalau Komnas HAM tidak dikasih masuk Bagaimana memikirkan rakyat Bagaimana Pak Abbas Bingung saya Ya Ya pada Saat saya berkujung ke sana Ya ada luar biasa Kan tidak sekali Atau dua kali Saya ke sana Karena sudah Sehari sebelumnya Dua hari sebelumnya Saya di sana Dan memang kemarin itu Disampaikan Bahwa tidak boleh Ada yang mendekat Dan saya melihat Ada perubuhan Rumah-rumah di sana Dengan warga Dan dari Sudah Ribut Bentrok Jadi saya melihat Bahwa ini Diktatoran yang luar biasa Oke Tapi Babe kalau melihat dari situasi Kalijodol Baik dari pantauan Babe Di tahun 1970-an misalnya Memang selayaknya Seperti apa sih Oh dulu bertahap Bertahap Ada dialog dan sebagainya Ada proyek yang jelas Bagi si WTS Ada proyek yang jelas Bagi orang yang bekerja halal Kan ada yang bekerja halal Ada Ya kan Ada Bagaimana penampungannya Lalu Apa namanya Bagi orang yang Berhak tinggal di tempat itu Kan ada Nah itu diatur Saya mengikuti Dari zaman Tahun 50 Oke Nah yang rencana Mas Rasman tadi Babe ada rencana Untuk ikut juga Untuk membantu Bagaimana Ini kan Komnas HAM Gak cukup Masa kalau Komnas HAM Saya bantu Ya gak usah jadi Komnas HAM Komnas HAM Komnas HAM ada gajinya Dia ada gajinya Kita dari mana Sampai yang gaji kita Mas Rasman bagaimana Jadi begini Saya ingin jelaskan Untuk masukan Bagi semua warga negara Indonesia Pemimpin dan Komnas HAM Juga Babe Jadi kondisional objektif Yang ada di Di Kali Jodoh itu Begini Ini Reli kita bukan bohong Yang ternyata PSK itu Itu 100% Itu pendatang Dia yang tinggal disitu Datang Kemudian dia kerja Pulang Dan kalau pun ada yang Ngindap disitu Itu memang orang luar Tetapi yang penduduk Setempat Itu Bisa dikatakan Mereka kata Saya cek nih Tidak ikut-ikutan Jadi kalau misalnya Kayak kemarin Kita cerita Ada misalnya Saya cek lagi 9 tahun Atau begitu Menstruasi Apakah itu akan menjadi Anak yang Ikut orang tuanya Atau apa Dan lain sebagainya Melakukan kejahatan Ternyata tidak Jadi yang ada disitu Jadi yang ada disitu Justru orang yang datang Kemudian menjadi PSK Dan anak-anak ini Tetap Karena memang ada Pahut juga saya lihat Di dalam Ada pendidikanan usia dini Ada musholat Terus ada juga gereja Terus ada pengajian rutin Ada pertanyaan Kalau Batak ada Nah Mas Rasman Berarti terakhir Besok adalah PT UN Langkahnya Dan saya nambah lagi Amunisi Kalau orang-orang Saya nambah yakin Dengan Komnas HAM Oke terakhir Pak Abas Ini secara kelembagaan Sudah menyetujui ya Langkah untuk Bersama-sama dengan Mas Rasman sendiri Untuk bisa menghadap Jadi saya mau Sampaikan sedikit aja Bung Tommy Pak Abas Kalau begitu Saya dengan Beberapa teman Warga disana Yang menjadi toko Untuk bertemu lagi Dengan Komnas HAM Saya berharap Kita press conference bersama Lalu kemudian Kita buat surat bersama Pak Mohon perkenannya Pak Minggu depan Pak Boleh Boleh Minggu depan ya Oke Baik Dan terima kasih Pada Pak Hafidtabes Setelah bergabung Sama kami sini Komisioner Komnas HAM Dan juga terakhir Babe Kira-kira pendek saja Ada tidak motif tertentu Yang Babe lihat Sebenarnya Dari Dibalik penggusuran ini Sikat saja Tidak saya lihat Ya karena kalau motif itu kan hati ya Kita tidak bisa bicara seolah hati orang Yang dikatakan Mau bikin taman kali jodoh Nah itu kita dukung Itu kita dukung Agar Pemda Jangan ganti jadi kali jodoh Lain artinya Oke Itu adalah Peradaban Taman kali jodoh Gak pakai hak Oke kali jodoh ya Kali jodoh Jangan pakai jodoh Lain-lain artinya Baik terima kasih banyak Tidak ada di sini Mas Rasman Terima kasih banyak Tidak ada di Anyus Petang Dan kami has break Bapak Risa meski terpaksa Warga asal kali jodoh Telah menempati Rusun Marunda Dan Pulau Gebang Namun tidak semua warga Merasa nyaman Saat menempati rusun Kami akan kembali dengan informasi lainnya Tetaplah di Anyus Petang